Sesetidaknya tujuh aparatur sipil negara atau ASN di Jawa Barat mendapatkan sanksi karena melanggar aturan netralitas. Pihak Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN pun telah menjatuhkan sanksi terhadap 143 ASN di Indonesia. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat, Sumasna mengungkapkan, Rabu 28 Februari 2024, pihaknya menerima rekomendasi dari Bawaslu untuk menindak lanjuti seorang ASN di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan sanksi hukuman sedang karena melakukan pelanggaran pemilu yaitu memposting salah satu caleg di media sosial. Sebelumnya pihaknya telah menerima rekomendasi dari KASN terkait tiga ASN Kabupaten dan Kota di Jawa Barat yang terbukti melakukan pelanggaran. Selain itu ada pula ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan sanksi berat yaitu diberhentikan karena menjadi caleg. Hari ini kita mendapatkan satu rekomendasi untuk ditindak lanjuti hukuman disiplinnya. Jadi ada ASN Jambar yang terlaporkan ke Bawaslu dan Bawaslu menganggap bahwa itu memang ada setelah turun ke KASN, itu KASN melihat bahwa itu memang ada pelanggaran. Dan pelanggarannya di tingkat, di rekomendasi hukuman sedang. Karena apa Pak Pak? Posting calon. Di medsus. Di medsus. Hukuman sedang itu apa Pak Pak? Hukuman sedang itu salah satunya penundaan kenaikan pakat atau penundaan kenaikan gaji berkala atau mungkin ada penurunan pakat. Hanya satu di Pemprov? Hanya satu di Pemprov untuk sementara sekarang. Kalau Kabupaten Kota belum ada? Kabupaten Kota tadi tiga rasanya. Itu dari KASN? Oh iya dari KASN tadi rekapnya ada tiga. Tiga. Itu yang caleg itu? Yang mencalonkan diri sebagai caleg? Oh iya. Nah, jadi yang proses ke Bawaslu itu satu. Ada pun kita sebelum proses di Jawa Barat itu ada tiga ASN yang bersangkutan mencalonkan diri sebelum mengundurkan diri. Mencalonkan diri sebagai caleg sebelum mengundurkan diri jadi PNS. Nah, itu kenanya hukuman disiplin berat. Jadi pemberhentiannya dengan tidak hormat. Asisten KASN pengawas bidang penerapan nilai dasar, kode etik, kode perilaku dan netralitas ASN, Maria Yvonne Tarigan menyatakan, pihaknya telah memberikan sanksi terhadap 143 KASN di Indonesia yang melakukan pelanggaran pemilu. 70 persen ASN tersebut sudah ditindaklanjuti. Pelanggaran paling banyak yaitu mengikuti kegiatan kampanye dan melakukan keberpihakan di media sosial. 143 yang terbukti. Dan dari 143 itu 70 persennya sudah ditindaklanjuti oleh PPK-nya. Itu untuk data nasional, bukan hanya Jawa Barat. Kebanyakan apa bu pelanggaran? Tadi sudah saya sampaikan, yang paling tinggi itu mengikuti kegiatan kampanye, sosialisasi dan juga melakukan tindakan-tindakan keberpihakan di media sosial. Misalnya dengan memposting program visi-visi dari si Paslon, kemudian juga share like, follow akun dan seterusnya. Saat ini yang paling banyak melakukan pelanggaran netralitas ASN yaitu di beberapa provinsi di Pulau Sulawesi. ASN pun diingatkan agar tetap netral apalagi menjelang pilkada pada akhir tahun 2024.